selamat menikmati gak bakal kebuat banyak yang ngesan nanti kira gue bikin sekarang aja dan ya selamat datang di bukan siapa-siapa episode keempat ya harusnya jadi disini gue akan bercerita tentang banyak hal karena disini gue akan melanjutin aja cerita dari kemarin yang mana gue pengen cerita tentang gue nonton gue ngelakuin apa aja di bulan desember dan cerita tentang youtube gue ke hack dan beberapa aktivitas yang gue lakuin belakangan ini oke jadi untuk kemarin gue sempet bilang nonton ya nonton gue nonton avatar jadi salah satu film favorit gue juga karena visualnya tuh bagus banget dan kalo kalian nonton video gue yang sebelumnya yang tentang film favorit di tahun 2022 avatar masuk daftar list gue dan memang avatar nih jadi salah satu hal yang mungkin gak banyak orang tunggu sih karena memang gue ngeliat gak gak sebegitu gedenya gitu tapi ternyata pas dicek penontonnya juga banyak banget ternyata menarik sih ya avatar dua yang satu ini setelah dari situ gue juga ya gak banyak hal yang berubah sih ya cuman paling gue kaget sama youtube gue ke hack gue gak tau persisnya gimana ke hack atau ini dari sistem youtube nya jadi gue sempet dapet email kalau misalnya youtube gue itu dihapus atau di delete ya atau di remove dari youtube nya sendiri karena melanggar spam atau konten yang scam gitu ya seolah-olah tuh gue memberitakan atau membuat video penipuan gitu padahal gue kayaknya gak pernah bikin kayak gitu deh yang mana sebenernya gue gak begitu panik karena gue tau youtube gue gak gak begitu apa ya dengan subscriber 100 doang gue bisa bikin lah bisa bikin baru gitu ya kecuali memang udah 10 ribu subscriber gitu baru mungkin agak sedikit pusing ya cuman gue ngambil ngambil pusing lah gitu karena memang gue masih bisa akses emailnya cuman bingung aja kenapa bisa terjadi gitu dan akhirnya gue coba buat email proses balikin youtube channel semoga bisa balik cuman gak tau sih bakal bisa balik atau enggak aneh banget tiba-tiba gak ada apa-apa ya tiba-tiba malah kena ban pocak gue coba buat email youtube karena di email tersebut youtube itu memberikan form kepada pengguna atau usernya itu untuk diisi misalkan kalau si usernya itu memang tidak melakukan hal tersebut jadi akhirnya gue isi formnya dan gue ceritain tuh kalau misalnya gue gak pernah bikin yang kayak gitu-gitu dan coba buat di cross check ulang gitu karena gue ya konten-konten gue cuma konten-konten game temen-temen dan video-video vlog gini aja mondek ya ngomong depan kamera dan akhirnya setelah sehari kayaknya deh sehari akhirnya youtube gue balik dan youtube gue juga bertambah dewasa karena sudah berumur 9 tahun berarti ya dari 2014 ya 9 tahun kayaknya 8-9 tahun lah damn apa 9 tahun sih harusnya 10 juta ya kalau kita patokannya Mioak atau patokannya siapa Raditya Dika tapi gak tau kenapa gue santai aja sih ya gak tau gue pikirin gitu karena memang youtube nih jadi salah satu hal yang jadi salah satu hal yang gue kerjain kalau lagi kosong untuk ngisi waktu produktivitas gue gitu jadi apapun yang nanti gue buat di youtube semoga sih masih menjadi satu hal yang gue suka gitu jadi salah satu hal yang gue share yang pengen gue bagiin ke kalian semua gitu nah youtube gue balik akhirnya gue mulai agak sedikit males bikin konten youtube gak tau kenapa hilang tuh rasa haus gue mau bikin bikin video terus-menerus tuh hilang karena memang 2 minggu gak ada video gue juga gak record gue juga gak bikin karena kayak bingung aja gitu kayak apa ya kayak ya kayak jadinya kayak eh yaudahlah rasa pengen bikin video bikin vlog kayak gitu hilang aja gitu mungkin karena efek dari kerjaan juga dalam artian gue kan sekarang kerja ya jadi mungkin kayak emm waktunya kebagi gitu gak gak bisa fokus ke satu hal itu lagi jadi jadi gue disini emm harus belajar buat bisa bagi waktu ngelakuin banyak hal capek pasti capek tapi memang kalau mau sukses kalau mau benar ya begini jalannya capek kayak mau main bola gitu mau menang ya harus ngegolein kalau mau ngegolein kan ya kita harus lari harus rebut bola harus jemput bola semoga gue dapet energi lagi buat bisa bikin konten di tahun 2023 sama gue mau cerita tentang gue berprogres untuk bikin salah satu hal yang gue mimpikan itu bikin studio desain gue pengen banget bisa bikin studio buat desain gitu jadi gue bikin studio yang mana studio tersebut ada gue dan kreatif-kreatif desainer lainnya kita punya satu visi dan misi buat buat bikin para mitra UMKM bisa gue digital gitu kan dengan pakai jasa kita gitu bikin logo sosial media desain flyer banner apapun itu pakai jasa kita yang mana gue pengennya sih mereka bisa dapetin apa yang sebenarnya memang harus mereka dapetin gitu tentang dampak positif dari meningkatnya dunia digital ini dan semoga sih tahun ini bisa jalan harusnya semoga karena sekarang gue lagi preparing tentang gimana konsepnya gimana syarat dan ketentuannya gimana harga paketnya dan semuanya lagi gue pikirin dan apakah juga bisa gue kerjain kalau misalkan masih kerja karena kan waktunya udah udah sempit banget ya gue kerja 9 to 5 kalau gue paksain juga gue takutnya kenapa-napa karena gue juga lagi masih dalam pengobatan kadang tuh akhir-akhir ini gue tuh mata gue sakit gitu puyang gak tau kenapa ada yang bilang kalau misalnya kalau gue bilang gue capek ada yang bilang capek kerjaannya kan duduk doang gitu kayak mau gue omelin tapi gak ya gak bakal merubah apapun gitu jadi kadang juga gimana ya karena setiap kerjaan pasti capek sih apa kerjaan yang gak capek juga bungkus paket capek juga apa ya rata-rata pekerjaan capek sih memang seperti itu tinggal gimana kitanya aja siap gak buat buat ngelakuin hal tersebut gitu banyak hal yang gue lakuin tapi gue ngerasa sia-sia gitu kayak apakah hal yang gue lakuin ini bener apakah udah sesuai dengan jalan yang seharusnya i don't know gue cuma bisa berharap semoga gue punya semangat lagi karena ini tahun yang baru bagi gue dimana tahun kemarin gue drop parah apalagi khususnya di bulan januari ini gue harusnya ngerawat setahun kemarin gue dikeluarin dari perusahaan tabungan gue juga kalau nginget lagi setahun yang lalu damn dan tapi biarlah hal itu lewat begitu saja karena ya kadang ada suatu hal yang memang datang untuk jadi bekal buat kita di masa depan jadi semoga hal tersebut bisa jadi bekal buat gue ke depan supaya bisa jadi orang yang lebih kuat lagi ngomongin liburan dan tahun baru gue gak kemana-mana sih di rumah doang paling tahun baru gue bakar-bakar mencoba hal baru dengan keluar biasanya gue tuh di rumah doang tahun baru gue mals ngapa-ngapain macet terus tuh kemarin kebetulan sepi gak tau kenapa sepi dan gak hujan oh eh hujan sih cuman kayak paginya gitu jam 2 jam 3 gitu hujan malamnya sih gak hujan jadi yaudah keluar aja gitu nah ternyata happy juga gue bisa ketemu lagi sama temen-temen gue nah ini mungkin itu aja yang bisa gue sharing buat kali ini next gue akan sharing tentang pengalaman gue di tahun baru ini 2023 gue cuman berharap gue bisa lebih kuat lagi buat ngejalaninnya dan semoga semoga banget apapun yang gue lakuin tahun ini punya manfaat untuk tahun-tahun berikutnya semangat 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 ya mungkin itu udah gue mau balik ya sorry cuy jam 5 dah semangat terima kasih Terima kasih telah menonton